Grup kerjasama bilateral BKSAP DPR RI pagi tadi menerima kunjungan delegasi Parlemen Finlandia dalam rangka meningkatkan hubungan bilateral dan penguatan kerjasama di berbagai sektor. Ketua GKSBBK SAP DPR RI untuk Finlandia, Mercy Barents, mengatakan, melalui fungsi diplomasi, BKSAP DPR RI akan berupaya meningkatkan kerjasama di berbagai sektor di antaranya ekonomi, infrastruktur, dan energi baru terbarukan. Menurut Mercy, peningkatan kerjasama tentunya didukung dengan membangun komitmen yang kuat di antara kedua Parlemen, sehingga kedepannya bisa menghasilkan kebijakan yang mendukung pemerintah menjalankan pembangunan berkelanjutan. Bagaimana bisa mempengaruhi kebijakan kita masing-masing dalam tugas di Parlemen, baik untuk budgeting, untuk legislasi, pengembangan kebijakan-kebijakan, perancangan regulasi, dan lain-lain. Banyak kesempatan terbuka untuk kerjasama dan investasi dari Finland diharapkan bisa masuk untuk meningkatkan neraca perdagangan kita menjadi lebih positif dan lebih positif lagi di masa yang akan datang. Sementara itu, Ketua Delegasi Parlemen Finlandia, Joachim Strain, mengatakan, Indonesia merupakan salah satu negara yang penting bagi Finlandia. Untuk itu, melalui diplomasi Parlemen, Strain ingin membangun kerjasama yang lebih potensial dan memperkuat hubungan bilateral antar Parlemen Finlandia dengan DPR RI di berbagai bidang. Dodi Muharam, TVR Parlemen melaporkan.